setelah lagi, 2015 automatic buat teman-teman yang nyari bahanan nih FD1, ini ada guys, di depan kita nih ada Honda Civic FD1 1800 di depan kita nih ada Camry tipe V ya 2500cc tahun 2014 automatic transmission, ini ada Toyota Calia G 1200cc automatic transmission tahun 2016 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam nih, buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21 yaitu Dozo Otomotif kali ini kita lagi ada di balai lelang otobit kembali nih guys, dan kita coba akan nge-review unit-unit apa aja yang akan dilelang di balai lelang otobit pada kali ini ada unit apa aja yang menarik pada kali ini, ikutin aja video gue sampai selesai, semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua oke, kita agak melipir dikit nih guys nah, kita mau nge-cek ada Avanza ini cuma 40 juta nih yuk kita coba cek aja dulu di depan kita nih, ada Toyota Avanza 1300cc tahun 2005 manual transmission warnanya kuning seperti ini ya warna kuning Toyota pada masanya dan ini odometer sudah di 200 ribuan pajak mati di Oktober kemarin 2020 eksteriornya katanya C, interior C mesin terkategori di C di open hanya 40 juta rupiah kayak apa sih kondisinya? kalau kita lihat nih, di bagian eksteriornya ini sudah kusam banget ya, banyak baretan-baretan kasar catnya juga sini udah butuh di-repaint dan budinya nih kayaknya juga butuh di-repair lagi guys velg masih kaleng ya, dengan tutup-dup bawaan dari Toyotanya kondisi ban kurang lebih sekitar 50%-an dan ini udah cukup buluk ya headlampnya teman-teman bisa lihat sendiri kiri dan kanan nih guys ini udah cukup kusam udah cukup buluk fog lamp juga ya masih apa adanya terus ada beberapa baretan kasar di bagian lisplank juga sudah ada yang mengarat nih seperti ini, sampai ke belakang juga ada yang mengarat ada baretan kasar tapi kalau untuk di bagian nutnya ini masih cukup presisi ya nah kalau kita cek di bagian kondisi belakangnya sayang spoilernya udah dicopot jadi kusam nih guys ya teman-teman bisa lihat sudah ada bolong seperti ini harus ditambel lagi ada reflektor tambahan nih jadi ini sebenarnya bukan bawaannya ini adalah tambahan di bagian stop lamp belakang ini masih cukup oke ya karena ini adalah aftermarket terus kondisi di belakang kolosan belum ada sensor parkir kondisinya agak buluk juga sih menurut gue ya ya ini viper juga masih ada lanjut kita cek di bagian sisi sebelah kiri ini juga masih presisi untuk nut-nutnya hanya kondisinya agak buluk aja banyak baretan kasar dan ini harus di repair body lagi sih kalau menurut gue agak kurang asik ya coba kita intip di bagian interior interior agak sedikit kusam kalau di bagian door trim terus jognya nah ini sarung jog cuman udah agak kusam jadi harus ditata lagi terus di bagian headrest ini juga sudah ada yang patah lalu ini ada di bagian jog tengah sayang nih di bagian jog belakang atau row ketiga ini gak ada ya jadi ini ada kekurangan salah satunya terus di bagian konsol tengah seperti ini jadi ini bagian head unitnya kosong guys kondisi interior sih kalau gue bilang cukup kurang gak ada jog, gak ada head unit gak tau nih AC masih dingin apa enggak nih nah ini guys buat temen-temen yang nyari mobil 40 jutaan di depan kita ini ada Toyota Avanza ini kalau gak salah yang tipe E ya 1300cc tahun 2005 eksteriornya menurut gue C cuman kusam banget sih jadi harus butuh repair body dan repaint interiornya kurang kalau menurut gue head unit gak ada jog belakang juga gak ada mesin terkategori C arah ke D dan ini di open di 40 juta rupiah temen-temen yang tertarik nih buruan langsung cek di Balai Relang Otobit guys ini ada Toyota Calia G 1200cc automatic transmission tahun 2016 dengan odometer di 100 ribuan pajak mati di Oktober kemarin 2020 eksterior C, interior C mesin masih terkategori di B guys dan ini di open di 84 juta automatic dan ini 2016 kita langsung coba screening aja untuk di bagian eksterior warna merah dan ini warna favoritnya Calia atau Sigra ini kesempatan temen-temen ada di Balai Relang Otobit nih headlamp masih oke foglamp masih oke garnish chrome di bagian grill underguard dan juga di bagian foglamp masih oke banget velg masih OEM dengan bawaan Toyotanya dengan kondisi banyak variatif ya ada yang mulai dari 20% ada yang masih 40% ada yang 50% cuman ini banyak uplosan jadi harus ganti dengan kondisi bagian sisinya masih terbilang presisi hanya kotor aja jadi butuh dicuci poles lagi sih kalau menurut gue nah coba kita cek di bagian sebelah kirinya ini agak sedikit kurang presisi ya di bagian bumper dan fender bagian depan sebelah kiri nah ini kondisi untuk di bagian panel pintunya ini masih terbilang cukup oke sampai ke belakang bahkan sampai ke quarter ya di bagian sisanya sih masih cukup oke coba kita cek nih langsung ke bagian belakangnya ini masih oke apa enggak nah ini ada kurang sedikit presisi di bagian quarter sama bumper belakang nih sebelah kiri nah ini di bagian belakang spoilernya masih bawaannya wiper masih oke stop lamp masih cukup oke hanya di bagian reflektornya yang sebelah kiri nih sudah retak jadi harus ganti stop lamp ada 2 titik ya sisanya sih masih terkategori cukup hanya agak sedikit kusam aja jadi butuh dicuci poles guys sedikit kita intip di bagian interior di bagian armrest di door trimnya sudah agak kusam terus di bagian sisinya nih konsolnya masih cukup oke untuk armrest di bagian tengah nih udah ada yang sobek ya jadi ini masih minor sih cuman masih terkategori cukup plafon agak sedikit kusam di bagian setir teksturnya agak sedikit menipis wajar sudah 100 ribu kilometernya dashboard masih cukup dan ini di bagian interior sih kategorinya masih C ya kalau menurut gue oke guys ini dia nih unit yang sebenarnya lagi dicari banyak orang dengan warna yang cukup favorit juga ada Toyota Calia G 1200cc automatic transmission tahun 2016 nih warna merah ya dengan odometer sudah di 100 ribuan ini di open di harga 84 juta rupiah buat teman-teman yang tertarik nih buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys di depan kita nih ada Camry tipe V ya 2500cc tahun 2014 automatic transmission odometer sudah di 72 ribuan dengan pajak mati di September 21 kategori B guys dan catatannya disini atas nama perusahaan jadi untuk dokumennya teman-teman langsung cek aja di Balai Lelang Otobit di open di harga 225 juta rupiah kalau kita screening di bagian eksteriornya ini masih oke banget ya ini adalah X dari operasional perusahaan mungkin ini sekelas dari direksi lah mungkin ya dan ini kondisinya sih masih oke headlamp, fog lamp masih oke garnish chrome-nya di bagian grill sama di bagian fog lamp masih oke velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban nih masih cukup oke ya masih sekitar 60% masih terbilang cukup resisi sampai ke belakangnya guys nah sedikit kita cek di sisi bagian sebelah kiri dari depan nih masih oke masih cukup resisi ini hanya kusam di bagian debu-debu aja ya ini banyak debu menempel jadi butuh dicuci poles lagi untuk nut-nutnya sih masih cukup resisi nih kalau menurut gue nih nah lanjut di bagian belakang stop lamp masih cukup oke menurut gue Camry V ya ini 2500cc lalu untuk di bagian belakangnya ada 4 titik sensor parkir ada sedikit baretan kasar yang harus butuh di repaint aja lalu sudah defogger untuk kaca belakangnya untuk interior ini kayak gimana coba kita intip yuk oke teman-teman di bagian interior masih oke banget ya sudah ada wood panel di bagian konsol tengah di bagian door trim terus joknya juga masih oke kompartemen bagian tengah masih cukup baik plafon masih oke ini masih cukup mulu sih kalau menurut gue nah di bagian stir juga sudah ada lapisan kulit dan juga ada wood panelnya terus di bagian dashboard masih oke ini interior masih cukup baik sih kalau menurut gue nih guys ini buat teman-teman yang tertarik dengan mobil premium di depan kita nih ada Toyota Camry V 2500cc ini tahun 2014 guys automatic transmission guys di open hanya di 225 juta rupiah buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di balai lelang otobit guys Suzuki Splash tahun 2013 manual transmission ini odometernya sudah di 73 ribuan dengan pajak mati di Oktober 2020 kemarin ya sayang nih jadi PR dengan grade-nya eksterior C interior B mesin terkategori di C dan ini di open di harga 59 juta rupiah coba kita langsung screening aja untuk di bagian eksterior ini kalau menurut gue sih ya masih kategori cukup cuman agak kusam aja dengan bagian velgnya sudah ganti ya nih bawaan dari Kia ya dan kondisi bannya nih kurang lebih masih sekitar 50%an untuk di bagian headlamp fog lamp ini masih terbilang cukup oke hanya ada beberapa renggang sih sebenarnya di bagian bumper dan ini sudah ada kaitan JDM seperti ini lalu ada beberapa bagian kusam nih guys nah kayak gini-gini nih ini bagian bodinya udah kusam tapi masih cukup resisi ya untuk di nut-nutnya nah kita cek di bagian kondisi belakang stop lamp masih oke belum ada sensor parkir sih di bagian belakang spoiler ada tapi nggak ada wiper ya untuk si Splash ini coba kita cek di sisi satunya nah ini adalah sisi sebelah kiri dari unit ini agak sedikit kusam dan ada beberapa baretan-baretan halus ya ini pemakaian sih biasanya cuman masih cukup resisi sih untuk bagian nut-nutnya hanya di bagian bumper depan aja nih agak sedikit renggang yang tadi sebelah kanan yang kiri juga agak kurang presisi ya sedikit aja nih kita intip di bagian interiornya joknya sudah oh masih sarung nih joknya masih sarung dengan trim bawang pabriknya masih cukup ya door trim oke plafon masih cukup oke di dashboard masih oke setirnya karena ada covernya jadi kulit bagian setirnya teksturnya masih ada dan kondisi head unitnya ini sudah monitor double din di bagian interior sih kalau menurut gue masih kondisi cukup oke ya nah ini guys buat temen-temen di Balai Relang Otobit ada mobil 50 jutaan dan di depan kita nih ada Suzuki Splash tahun 2013 manual transmission mesinnya terkategori C dan ini di open 59 juta rupiah buat temen-temen yang tertarik nih buruan langsung cek di Balai Relang Otobit guys langsung screening aja dulu ya di depan kita nih ada Honda Civic FD1 ya 1800 cc pastinya tahun 2007 automatic transmission odometernya sudah di 104 ribuan pajak mati di Juli 2019 kemarin nih jadi salah satu pair ini agak panjang pajaknya eksteriornya C interior C mesin C nah ini kan kita screening aja di open di harga 69 juta rupiah dengan kondisinya nih langsung aja buluk banget ya kalau menurut gue di bagian eksterior temen-temen bisa lihat sendiri di bagian hoodnya ini sudah di cat ya kayaknya ini bukan sticker jadi ini cat sudah ngedove seperti ini catnya dan sudah agak buluk ya headlamp juga sudah menguning kiri dan kanan termasuk di bagian fog lamp damper ini juga sudah kusam banget velg juga bukan OEMnya lagi kondisi bannya nih temen-temen bisa lihat sendiri ini sekitar 30-40% ada barat-barat kasar pemakaian juga disini nah ini salah satunya juga barat-barat yang juga cukup dalam jadi harus di repair body lagi ke bagian belakangnya ini untuk quarter sih juga masih presisi ya termasuk dampernya masih cukup lah ini juga di bagian ban belakang sudah ada yang sobek seperti ini guys jadi kondisi bannya memang harus ganti ini sudah cukup kusam banget nih catnya pernisnya juga sudah cukup doff banget dan hilang di bagian belakang ada kamera mundurnya belum ada sensor parkir mufflernya juga sudah gantian stop lamp sih masih oke nah ini di bagian belakangnya sudah kusam banget ya temen-temen bisa lihat sendiri nah lanjut ke sisi bagian kanan bumpernya sebelah kanan belakang ini sudah banyak baratnya nah ini harus di repair lagi nih termasuk kurang presisi juga baratan kasar agak kusam ya di bagian bodi panel-panel sebelah kanannya nah ini kalau kita cek nih ada yang kurang presisi ya di bagian nutnya nih untuk di bagian pintu depan dan fendernya nah sedikit nih kita intip di bagian interiornya head unit sudah monitor double din seperti itu tapi interior sih masih terkategori cukup oke ya sudah ada retrim di bagian door trimnya itu warna merah joknya juga sudah retrim di warna hitam dan merah nih nah untuk di bagian steer nih saya yang sudah agak ngelupas-ngelupas dan di bagian dashboard masih oke plafon oke jadi interior sih masih kategori C sih kalau menurut gue nih guys di depan kita nih ada Honda Civic FD1 1800cc automatic transmission tahun 2007 guys di open disini di harga 69 juta rupiah buat temen-temen yang tertarik ini buruan nih guys langsung cek di balai lelang otobit nih guys kita langsung cek aja di depan kita nih ada Honda Jazz GK5 nih ini menurut gue untuk dimodif keren banget ya yang tipe RS lagi 2015 automatic transmission otometer 73 ribuan pajak mati di Oktober 2021 exterior C interior B mesin terkategori masih di bay di open di 169 juta rupiah ini masih sedikit di bawah harga pasar ya harganya untuk GK5 tapi kita langsung coba cek aja dulu di bagian exteriornya ini masih cukup oke menurut gue jadi belum ada X laka ataupun X banjir headlamp fog lamp masih oke terus untuk di bagian grill ini juga masih cukup shiny ya untuk bagian plastik hitamnya velg masih OEM dengan kondisi bannya masih kurang lebih sekitar 60%an lalu untuk di bagian sisi-sisinya masih presisi hanya di bagian sisanya nih ada beberapa water spotting termasuk di bagian kaca depan ya nah ini cuma butuh di poles lagi aja sisanya sih masih cukup oke ini ada kekurangan di bagian belakang baretan kasar di bumper dan agak membuat kurang sedikit presisi ya di bagian quarter dan bumper belakangnya lanjut di sisi belakangnya stop lamp masih oke belum ada sensor parkir defogger untuk kaca belakangnya spoiler wiper masih oke guys kalau menurut gue ya lanjut kita cek di sisi sebelah kiri dari mobil ini masih cukup oke masih keliatan shiny dan masih keliatan presisi juga untuk di bagian nut-nutnya dengan kondisi warna kuning seperti ini jadi keliatan cukup sporty lah kalau menurut gue lanjut intip di bagian interior head unit sudah monitor double din automatic transmission di bagian AC nya masih analog belum digital bagian jok masih oke door trim platform masih oke lanjut sedikit kita cek di bagian setir masih cukup baik untuk di bagian dashboard masih oke dan sisanya untuk di interior masih terkategori cukup oke Honda Jazz GK5 1500cc yang tipe RS tahun 2015 automatic transmission di open di 169 juta rupiah buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di balai relang otobit guys oke guys mungkin sekian aja ini informasi yang bisa gue berikan dari balai relang otobit pada siang hari ini semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang valid dan juga informatif ya buat teman-teman semua jangan lupa cek di deskripsi ada informasi tentang otobit alamatnya website nya dan juga media sosial nya lebih lengkap lagi jangan lupa juga follow instagram dan tiktok nya dozo21 biar selalu teman-teman mendapatkan feeds harian atau update terbaru dari dozo21 akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya support terus video ini dengan cara mensubscribe nya gue dozo21 signing off gue ucapin selamat pagi selamat siang selamat sore dan juga selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in my next video bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax